assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman apa kabar semoga tetap diberikan kesehatan sehingga mudah dalam bekerja dan berusaha beraktifitas oke teman teman video kali ini saya mau tunjukkan kepada teman teman informasi tentang bagaimana cara mengatasi ATM yang tertelan di mesin ATM tentunya ini sangat ruwet ya teman temannya karena kita sedang butuh tau tau ATM kita ketelan oke tapi sebenarnya jangan panik sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk teman teman yang baru ketemu dengan video saya dengan channel ini untuk like dan subscribe supaya video ini terup dan channel ini bisa berkembang sehingga terus memberikan manfaat buat teman teman semua oke kita lanjut ya untuk teman teman yang ATMnya ketelan di mesin ATM sebenarnya jangan panik untuk kalian yang misalnya ketelannya di mesin ATM di bank terdekat atau di lingkungan bank sebenarnya kalian bisa langsung ke satpam ya karena satpam itu adalah kamusnya bank itu sendiri satpam itu sudah menguasai selesai semua teknik dan semua urusan prosedur yang ada di bank BRI terutama dan semua bank-bank yang lain juga sehingga kalian tuh teman-teman tidak perlu panik cukup menghubungi ke satpamnya kompirmasikan bahwa ATM kalian teman-teman ketelan begitu nah kemudian solusi buat teman teman yang ternyata ngambilnya di ATM yang jauh dari bank atau terpisah dari bank begitu di waktu tertentu dimana banknya sudah tutup kemudian ketelan nah nanti teman teman bisa laporkan besoknya ke satpam sama kesatpam atau langsung aja nanti ke banknya nanti biasanya satpam akan nanyain apa keperluannya nah sampaikan saja kalau ATM kalian ketelan di mesin ATM nah nanti kadang-kadang ditanyakan di ATM lokasi mana nah tinggal teman teman sebutkan yang di daerah mana dan jangan lupa untuk membawa ini membawa KTP dan buku tabungan ya apabila apabila buku tabungannya tidak ada teman teman bawa KTP dan sampaikan bagaimana jika buku tabungan tidak ada nanti satpamnya akan memberikan solusi oke seperti itu nah jadi jangan panik lagi ya nanti kalian akan diarahkan dan kabar baiknya kabar baiknya jika ATM itu ketelan maka nanti kita cukup membawa dua ini saja tanpa harus membawa buku surat tanda kehilangan surat kehilangan dari kepolisian jadi kita tidak ribetnya dua kali cukup kita satu kali itu aja nanti maju ke satpamnya nanti diarahkan kemudian masuk ke antrian di 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 customer customer service di bagian customer service nya ya bukan di bagian teller atau tempat setorannya kan nanti di bank itu ada terbagi dua itu ada yang di customer service dan ada yang di teller oke seperti itu nah semoga bermanfaat jangan lupa apabila mau masuk antrian teman-teman itu datangnya pagi-pagi sekali sehingga bisa mendapatkan antrian di awal-awal antrian jadi tidak lama nunggunya semoga bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini share dan semoga channel ini berkembang bisa memberikan manfaat terus kepada teman-teman semua saya akhiri apabila ada pertanyaan tulisnya di komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh